Badan pengawas obat dan makanan memusnahkan ratusan ribu obat sirup yang mengandung etilen glikol dan diethilen glikol di atas ambang batas yang menjadi penyebab munculnya kasus gagal ginjal pada anak. Pemusnahan pun dilakukan di bawah pengawasan BPOM dengan metode yang tidak menimbulkan penurunan kesehatan manusia maupun mencemari lingkungan. Sepanjang 192 ribu botol obat sirup hasil produksi PT. Jupros Farma dimusnahkan Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM. Pemusnahan dilakukan di perusahaan pengolahan limbah berbahaya di Kota Semarang. Pemusnahan ini merupakan tindak lanjut dari hasil sampling dan pengujian berbasis resiko oleh BPOM terhadap produk sirup obat produksi PT. Jupros Farma yang terbukti mengandung cemaran etilen glikol dan diethilen glikol atau EDDEG sebesar 58,45 mg atau ml atau 246,12 kali di atas ambang batas aman. Terhadap produk sirup obat yang tidak memenuhi syarat, BPOM memerintahkan penarikan terhadap seluruh produk dari peredaran diantaranya sitomol sirup, sitofrim suspensi, floradil sirup, obat batuk popalek sirup, sitofenikol suspensi, dan sitosetin suspensi. Untuk pemusnahan dilakukan secara bertahap, pada tahap awal sebanyak 192.207 botol obat sirup terdiri dari sitomol sirup sebanyak 134.274 botol dan sitofrim suspensi sebanyak 57.933 botol dimusnahkan dengan cara dibakar dengan alat insenerator. Jadi hari ini di PT. Waspeks yang sudah ada di Semarang, akan dimusnahkan sebagian dari produk yang sudah ditarik, misalnya berapa 30% ya, tidak berpaham, itu masih ada di jauh distribusi yang sudah di print ya, dan di print ya, sudah dikirim semuanya, dipoleh ke sini. Agar produk tersebut tidak beredar lagi, pemusnahan dilakukan di bawah pengawasan VEPOC dengan metode yang tidak menimbulkan penurunan kesehatan manusia maupun mencemari lingkungan. Metode pemusnahan yang kami lakukan di sini adalah dengan metode insinerasi, dengan menggunakan insinerasi, di mana barang-barang ini atau... Ya, aman kan untuk lingkungan dan untuk masyarakat ya? Mesin-mesin kami sudah terkertifikasi dan sudah diuji, sudah mendapat layakan operasional dari pemerintahan lingkungan hidup sebagai regulator ya, untuk pengelolaan di bawah ketika. Jadi dengan cara insinerasi, insinerasi, dia dibakar di suhu 1200 derajat, akan menjadi asap dan uang, asap dan uangnya dibakar lagi di suhu 1200 derajat. VEPOC mengimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam membeli obat. Masyarakat disarankan tidak membeli obat secara dari, terlebih untuk obat dengan menggunakan resep dokter.